Halo Sobat Tangerang, ketemu lagi dengan aku Aci di program Ngobras Ngobrol Santai Tangerang TV. Dan kali ini kita bakal ngebahas budaya Indonesia, salah satu budaya kota Tangerang. Hmm kira-kira apa ya? Budaya apa? Dan siapa sih bintang tamu yang mampir ke Tangerang TV sekarang? Penasaran sama kisahnya? Yuk simak dulu cuplikannya berikut ini. Nah seru banget kan Sob cuplikannya? Langsung aja yuk kita sambut Bang Arvan dan Bang Wiwit dari Perguruan Besi Kebon Jemali. Biar lebih enak mungkin kita ngobrolnya sambil duduk aja kali ya. Silahkan, silahkan. Silahkan. Iya. Aduh, dingin banget ya. Di sini ya. Iya, gak kayak di luar kan? Iya kok Tangerang adem. Oke, tadi itu kita udah lihat cuplikannya yang seru banget. Tapi di unsur budaya itu ada unsur bela dirinya juga ya? Betul. Boleh cerita gak sejarahnya gimana budaya ini berlangsung? Kalau dari sejarah Silat Besi tersendiri itu ada seorang pendekar yang dulu tidak terkalahkan. di unsur Nusantara dan akhirnya dia pulang ke tenag kelahirannya. Sama di Kota Tangerang ini pun atau di Tangerang ini juga memang tidak terkalahkan oleh jawara-jawara manapun. Dan akhirnya dia bisa dikalahkan dengan istrinya sendiri. Oh gitu? Jadi oleh perempuan. Oke, hebat ya perempuan ya. Sebelum nama Bela Jerin menjadi Besi itu ada nama lain sebelum Besi ini. Oh, apa tuh namanya? Itu main pukul. Main pukul. Main pukul. Sebut orang JPR bilang. Main pukul. Dan sekarang jadi? Besi. Oh, Besi. Oke. Terus bagaimana kesenian Silat Besi bisa secara turun-temurun dikuasai oleh penerusnya? Mungkin dari kedekatan ya. Kedekatan atau mengutamakan keluarga dulu dibandingkan untuk orang lain. Karena dulu belajar, dulu tuh yang belajar sekarang beda. Oh gitu? Lalu katanya Silat Besi itu cuma boleh dikuasai oleh kalangan tertentu. Iya, bener ya? Oh, gimana tuh? Boleh cerita nggak? Kalau dibilang tertentu, ya memang tertentu. Karena proses pepelajaran sekarang sama dulu tuh beda. Kalau sekarang tuh terbuka. Tapi kalau dulu itu ada di belakang dapur ya. Tertutup. Tertutup. Hanya untuk keluarga oleh orang dekat saja. Karena di jaman dahulu, kalau kita berkumpul di tempat-tempat yang seperti lapangan itu, mungkin kita bisa ditutup berontak di jaman dahulu. Oh, makanya jadi tertutup ya. Belakang dapur istilahnya ya. Oke. Terus, tapi kalau sekarang udah bebas ya? Nggak harus turun-temurun. Ada turunan, terus jadi bisa belajar Silat Besi. Apa sekarang udah bisa bebas? Oh, alhamdulillah udah terbuka bang ya? Terbuka. Karena itu dari apa, dari pemikiran atau dari arahan pemikiran guru besar. Karena apa ini bisa terbuka untuk bebas. Karena ada misi yang guru besar itu harus kejar dari pergolong-pergolong yang sekarang. Oh iya. Karena pergolong-pergolong sekarang juga udah beda ya. Benar. Lalu di kota Tangerang itu, kira-kira Bang Wit sama Bang Arvan bisa cerita nggak ada pergolongan apa saja? Sebenernya banyak ya kalau kita khususin, apalagi khusus di kota Tangerang. Untuk di perbatasan kabupaten dan kota itu sangat banyak sekali bela jiri yang sudah saya datangi. Oh iya. Untuk silaturahmi kelanjutan sejarah tentang bela jiri yang asli kota Tangerang ini. Makanya insya Allah, kedepannya kalau memang kita fokus untuk membakitkan seni budaya yang ada di kota Tangerang, kota Tangerang ini bisa menjadi kota silat atau kota silat tradisional yang masih Tangerang. Oh iya. Tapi ada perbedaannya sama perguruan lain? Ada. Oh ada ya? Masing-masing punya ciri khas. Oh. Kalau ciri khas yang ini tadi? Silat besi? Kalau besi ini ciri khasnya gedekan. Gedekan kaki dan kekuatan. Oh gitu. Lebih banyak bermain di tangan. Jadi penasaran ya, gimana sih gerakan-gerakan silat besi itu? Kalau gitu gimana kalau misalnya boleh ya, kita lanjut aja langsung lihat sesi berikutnya. Kita lihat gerakan-gerakan silat besi. Yuk. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke. Dengan bang siapa? Bang Babai, ma. Bang Babai sama Mpo Ike. Mpo Ike. Oke. Kita tanya-tanya ngobrol-ngobrol sebentar ya. Oke. Kalau yang tadi gerakan-gerakan apa aja sih? Coba boleh cerita ke Sobat Tangerang? Jadi gerakan-gerakan yang kami tampilkan itu adalah gerakan seni, gerakan seni itu gabungan dari jurus 1 sampai jurus 13 gitu aja. Oh jadi itu jurus 1 sampai jurus 13. Berapa lama waktu untuk belajarnya itu? Sesuai kita sih ya, tergantung kita sih ya, tergantung kita kalau misalnya kita mencernanya dengan baik, itu 1 tahun bisa habis selesai jurus. Oh gitu, lumayan ya. Terus gerakan apa yang paling susah sama yang paling mudah nih? Kalau gerakannya sih nggak ada yang mudah, nggak ada yang sulit. Ya dari tergantung diri kitanya gitu. Oh gitu, jadi nggak ada yang mudah, nggak ada yang susah, tapi tergantung diri kitanya ya? Oh berarti kalau menurut aku susah semua itu, berarti akunya ya? Harus belajar, nggak? Oh gitu ya? Terus kenapa kok bisa mau belajar silat besi ini? Kalau pengen belajar sih, karena menurut saya sih kayak tantangan gitu buat mencoba, ya terus juga kan tujuannya buat ngelestariin seni buddha yang ada di kota Tangerang ini gitu. Iya, ikut ngelestari kan ya? Terus sudah tampil di mana saja? Kalau tampil kita ada di, udah di festival Cisadane, festival Bayur, terus di festival Forkot Kota Tangerang, sama di festival Nusantara II di PUSPEM juga. Oke, lalu boleh sharing juga nggak pelajaran dan pengalaman berharga apa aja nih yang didapat dari belajar silat besi ini? Ya kalau buat pelajarannya banyak ya mbak ya, khususnya bela diri. Iya, bela diri. Terus juga buat yang lain, itu saya belajar olahraga. Olahraga itu bela dirinya itu ya mbak? Olah pikir. Olah pikir juga. Olah pikir itu gimana kita diajarkan untuk memikirkan apa yang telah kita pelajari, gimana caranya buat menyampaikan ke orang-orang banyak, khususnya anak muda ya? Iya. Terus juga yang terakhir itu olahraga, mbak. Olahraga? Mental spiritual. Jadi selain diajarkan besi, bela diri, ditekankan juga sholat sama ngaji. Mantap ya, oke. Lalu udah ada penghargaan atau prestasi yang didapat nggak nih? Kalau buat prestasi, kita di festival Nusantara 2 itu alhamdulillah dapat juara 3. Terus di festival Forkot-Kota Tangerang, itu kita alhamdulillah dapat juara 1 dan juara harapan 2. Dan untuk festival Cisadana yang kemarin, itu kita mendapatkan gerakan berpasangan terbaik 3. Wah, hebat banget. Masih muda, sudah berprestasi. Wah, hebat banget. Makasih ya sudah mampir ke sini dan sharing-sharing sama kita, memberikan inspirasi buat Sobat Tangerang. Oke, Sobat Tangerang. Kalau gitu, kita lanjut lagi ya ngobrol sama Bang Arpan. Oke, setelah lihat gerakannya, makin penasaran sama perguruan Besi Jemali. Kira-kira kita ngobrol lagi ya? Masih penasaran nih Sobat Tangerang nih, kalau perguruan Besi Kebun Jemali itu sudah ada sejak kapan? Kalau untuk pelatihan, guru besar sekitar tahun 80-70-an. Kalau untuk kita buka untuk umum itu di tahun 2013. Baru untuk umumnya tahun 2013. Oke, anggotanya itu udah berapa banyak? Umurnya berapa? Kalau untuk di pusat, kita mempunyai anggota itu sekitar 700-1000. Oh, banyak banget ya Sob, 700-1000. Mayoritas profesinya apa yang ikutan? Dari pelajar, pekerja. Mama nggak ada? Nggak ada ya? Pelajar, pekerja, banyak yang ikutan ya? Umur berapa tuh kira-kira pelajarnya? Dari umur kelas 1 ESD mungkin. Oh gitu. Lalu untuk pelatihnya, yang melatih ini siapa saja nih? Kebetulan untuk pengembangan di luar, kita berdua. Saya Bang Wiwit untuk pengembangan di luar ya. Oke, dilatih langsung sama Bang Wiwit dan Bang Arpan ya. Bang Wiwit dilatih, Bang Arwan dilatih. Nah, itu umurnya yang Bang Wiwit ngelatih untuk yang dewasa? Untuk yang ini, belajar. Untuk kelas dewasa itu guru besar langsung. Itu kan tadi kita ngomong yang di pusat. Terus ada cabangnya ya perguruan ini? Ada. Oh ada. Cabangnya boleh kasih tau Sobat Angra nggak? Di mana aja? Untuk wilayah 2, kita mempunyai cabang di Negla Sari sama di Batu Ceper. Terutama di Negla Sari. Oh, di Negla Sari. Sanggar itu Putra Cisadane. Oke. Kebetulan kemarin Alhamdulillah kita meraih juara 3 di tingkat nasional. Wow, hebat. Untuk Sanggar Putra Cisadane dari Besi, Haji Risan. Oh, Negla Sari, Batu Ceper ya? Batu Ceper. Oke, jadi kalau ada Sobat Angra yang penasaran dan pengen dilatih langsung, bisa datang ke Negla Sari atau Batu Ceper ya. Oke, lalu apa sih harapan dari Bang Arpan sama Bang Wiwit nih? Bang Wiwit apa harapannya untuk perguruan ini? Perguruan Besi. Kalau saya sih harapan saya, Besi itu minta diperhatiin. Lebih diperhatikan. Lebih diperhatikan. Oh, lebih diperhatikan ya. Karena ini budaya asli kota Tangerang. Kota Tangerang banget. Negla Sari lagi ya. Batu Ceper. Dan pesan-pesan untuk pemuda di kota Tangerang apa nih? Bang Arpan banget. Pesan-pesan untuk pemuda di kota Tangerang. Untuk mencintai budayanya sendiri dibandingkan harus kita sibuk bermain yang tidak, mungkin yang tidak ada hal sifat positifnya. Karena Besi tersebut butuh pelaku-pelaku penerus. Dan kita pesan-pesan guru besar, kita untuk umum ini bukan hanya untuk mengembangkan seni budayanya, tapi untuk menjaga generasi muda dari bahayanya pergaulan bebas dan bahayanya narkoba. Oke, nah untuk Sobat Tangerang yang penasaran nih, gimana sih caranya biar bisa ikut bergabung di perguruan Silat Besi ini? Boleh dong promosinya? Boleh. Follow aja akun IG-nya di Silat Besi namanya. Oke, bisa follow. Medsosnya IG ya, Instagramnya ya, Silat Besi. Atau bisa lihat di bawah ini nanti, lihat-lihat aja ya Sob ya. Oke, terus katanya mau ngasih pantun juga nih untuk Sobat Tangerang? Bang Arpan, ini pesan juga nih untuk anak Tangerang. Oke, boleh. Makan pepaya jangan disambelin. Beli kelapa di pasar pagi. Seni budaya harus kita lestariin. Kalau bukan kita, siapa lagi? Eh, cakep. Oke, terima kasih Bang Arpan. Siap. Bang Arpan sudah mampir ke sini dan memberikan inspirasi juga pastinya untuk Sobat Tangerang. Oke, lestarikan terus budaya kota Tangerang, Sobat Tangerang. Saya Aci, pamit undur diri. Jangan lupa tonton terus ngobrol setiap hari Rabu jam 3 sore hanya di Youtube channel Tangerang. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax